Intro Hei Bisa lebih kencang lagi dari ini dong Hei Ya Selamat malam pemirsa GTV Ketemu lagi dengan John Martin di program satu-satunya di Indonesia Yang akan mempertemukan para penyanyi dengan suara-suara hebat Tapi mereka tidak tampil dengan dirinya sendiri Melainkan diwakilkan oleh selebriti lain yang lip-sync Karena itulah program ini disebut Shadow Singer Indonesia Ya Oke Kita langsung selesapa para panelis yang akan memberikan komentar malam hari ini Grazia Indri Rangga Mula Selamat malam Luar biasa itu konsep Thank you, thank you Udah biasa aja kalau berlebihan Denny Chandra Hei 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 Itu biasanya kan lima orang panelisnya Itu kemana yang satu sebelah kanan Oh mungkin ini Annabel Jangan 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 Tampilannya jauh lebih oke pasti daripada Annabel Langsung kita panggil panelis berikutnya Asri Walah Asri Walah Asri Walah Hei 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 Masong Mbak Ya Hamidun Aduh pake acara sir-sir begitu lompat-lompatan Emang suaminya Hamidun namanya Bukan Lagi hamil Lagi hamil Emang lagi hamil lagi Mbak Asri Iya kan aku cewek produktif Hei Tapi Menurut saya tadi Ting kamu tuh kurang gede mulutnya Jadi gak kedengeran Eh gak Ngapain lu dinilai Kenapa Ya kan Disini panelis dia Ngapain dia mulutnya gede Dia perutnya aja yang gede Asri Walah Tepuk tangan Silahkan Mbak Asri Hei Giamah Ketong-ketong deh Komplit lagi Yang begitu gue yang ngilu ah Para panelis udah komplit semua Udah siap ya Untuk tampilan para kontestan kita Para juri Vatlog udah siap? Ya Pemirsa di rumah sudah siap? Langsung saya panggil Peserta pertama namanya adalah Kenangan Si Manis History Voice Aku kali ini adalah Seorang Cowok Punya suara bagus Tampang ganteng Orangnya santun banget Gak kayak gue bocor kayak gini Saya tuh asalnya dari Makassar Dari Makassar tuh pindah ke Bandung Terus pindah ke Jakarta Ikut Jeronimo Karir menyanyinya itu Dari Lomba Kesulitannya pasti ada banget Karena dia sibuk banget tuh Beliau itu Sibuk banget sebagai penyanyi kondang Suaranya khas banget Jadi Nah itu tugas saya untuk Mengecoh para pemirsa Dan penonton yang ada di studio Sedonya ya? Ah seru nih Sebarunya penyanyi juga sih Suaranya dia bagus tuh Ya Mudah-mudahan nanti bisa kompak Dan bisa pecah nanti Mudah-mudahan deh Oke E Hei 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 Akhirnya di dalamnya. Eh mau nanya dong, kalau hantu tuh gak tua-tua ya wak? Saya kebanyakan makan pengawet mbak. Tapi malo ya nengisah. Formalin dimakanin. Tapi bener ya, aku waktu jaman SD nonton begini. Aku perawan begini, aku nikah, aku janda masih berpungan lagi. Jadi dia akan suka. Suka lagi. Ini gak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Gak usah. Pasti gak tau. Udah. Langsung kita sambut kenangan si Manny. Yeah. Kemarin kau masih angkusi. Bersama ku menikmati rasa ini Berharap semua takkan pernah berakhir Bersamamu, bersamamu Kemarin dunia terlihat sangat indah Dan denganmu merasakan ini semua Melewati hekat putih hidup ini Bersamamu, bersamamu Kini sendiri sini mencarimu takkan dimana Semoga tenang kau disana senamanya Kini sendiri sini mencarimu tak tahu dimana Semoga tenang kau disana selamanya Aku selalu ingatmu Doakanmu setiap malamku Semoga tenang kau disana selamanya Semoga tenang Kenangan si Manis! Kelihatan ya, anak-anak disco pada zamannya Tapi tadi kan desa umurnya udah mau berapa deh? 57. 57. Ya, emang gak bisa diboongin sih ya Wak. Banyak lupanya. Amang ngos-nosan. Padahal sebenernya gue menikmati penampilan yang lagu awal tuh yang sedih. Sedih ya. Ya kan yang sedih, yang slow ya. Tadi awal-awal. Pertama ya. Terus abis itu ketika mulai koplo, mulai bingung gitu kan ya mau mengekspresikannya. Tentang happy, tapi antara lagunya sedih, tapi dia seneng musiknya. Ember, ember. Kadang-kadang suka lupa gitu loh. Iya. Lupa sama umur, lupa sama muka gitu loh. Yang paling penting Ozzy-nya menikmati. Karena saya lihat tampilannya memang bukan untuk menghayati si lagunya sendiri. Tapi dia menikmati di atas panggungnya itu. Jadi ketika musiknya memang harus bersih, ya dia melakukan harga. Ember, ember. Tapi enggak dong Kang, harusnya kan sedih mukanya. Karena kan ini kan, dia kan kenangan si manis. Iya. Masa ngesot, itu kan susah ngesot. Tapi ngesot. Nah itu. Nah dia mewakili kesetan. Saya mewakili ya. Iya, iya. Jadi gini, Ozzy itu kan deket banget sama aku dari dulu lah. Ketika dia main di sembatannya. Jadi dia tuh punya alergi. Jadi kadang-kadang gatel di pahanya. Jadi dia tuh tadi tuh sebenarnya gatel. Benernya mau garung. Mau garung tapi lagi nyenyong gitu ya. Lalu saya meniatapi. Meniatapi. Tapi menurut saya hebat loh Kang. Hebat loh. Kenapa? Karena dia tadi mencampurkan konsep diantara dua penyanyi. Siapa itu? First pertama, tadi kan udah sedih-sedih. Se-Sang Dewi, Titi DJ. Oh, Titi DJ. Sang Dintang. Baik. Begitu first kedua. Begitu first kedua dangdut. Inulda Ratista. Diva-diva ya. Diva-diva disatukan. Berarti itu untuk penampilan shadow-nya. Sekarang misteri voice-nya. Ada gambaran. Menampil itu gak berarti itu si hape nyanyi tadi tuh. Kalau dari segi penyanyi misteri voice-nya di sini. Mungkin pengambilan judul kali ini bukannya kenangan si Manis. Menurut saya. Tapi. Tetapi lebih judulnya yang kalau misalnya saya tampil di sini adalah. Ea, 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 ea. Kenapa gitu? Kenapa? Karena dia ini, Ozi ini memerankan sebagai tuyul. Nah di belakangnya kepanjangannya yang ea, ea, ea. Itu tukul. Tukul. Tukul, tukul siapa? Tukul, tukul. Tukul, tukul. Semuanya itu ada kemiripan. Yang di belakang juga ya mirip-mirip lah ya. Gitu. Ya arwana tinggal kasih dikit-dikit lah. Sarwana. Nah kayak gitu lah kira-kira lah. Harusnya tuh ea, 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 ea. Harusnya. Tapi ini kayaknya bukan angkatan gue deh. Coba ya. Angkatan gue sih. Ditanya dulu. Ditanya dulu. Ada di tahun berapa ya mulai karirnya. Atau booming-boomingnya di tahun berapa? Ya. Tahun 90 katanya. Tuh gue baru lahir. Sama dong. Baru lahir. Ustan lu baru lahir. Iya. Jadi itu pasti angkatan ayah sama, ya itu orang-orang tombol di atas deh. Ini nyanyinya sama Dea. 90-an tengah-tengah gitu deh. Dea, Ria. Dea, Ria. Enes. Apa ini? Enes kan? Bukan. Grupnya. Dea, Ria, Nina. Steven. Sama dia satu lagi sama Fandi. Ah, Fandi. Oh, Alfandi ini. Beda grup. Beda grup. Beda grup. Beda grup. Beda grup. Bapak. 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 Coba ya. Apakah benar. Bisnis kuliner anda masak. Enggak, enggak, enggak. Masa nanya kuliner terus. Apakah anda punya online shop? Enggak ada. Enggak ada. Belati bukan, belati bukan. Kalau gue mana ya? Emang bener nih. Tahun 90-an. Terus punya grup kan, Iye? Iya. Punya grup ya. Bisa iya, bisa tidak. Apakah suka ikut festival? Festival. Apa suka ikut festival? Festival kuliner. Lomba nyanyi. Apakah pernah. Ikut lomba nyanyi. Udah dia, lu gak usah bohong sama gue ya. Gue waktu dari pertama gitu. Kemari. Ini ono, ini ono. Gue masih ngeraba. Ini ono, ini ono. Masih ngeraba. Begitu. Kutuplak, 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 kutuplak. Koplokan. Dia langsung gini. Dia nyanyi. Oh, aku udah tawares. Lu, Udin, Udin. Udin. Jadi, sementara. Rangga turun-turun. Perjumahin gue gak ngerti. Iya, iya. Sebelum. Gue sudah dari dia ngambil napasenaposona. Ngarik. 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 Gue udah merang-merang. Taunya dia gondreng-gonjreng. Pas gue cetak-cetuk. Iya. Tiba-tiba ketak-ketrik. Ketak. Ngarik. Gue gak ngerti dia ngomong apa. Udin tawares, kan? Udah tau. Udin tawares. Udin tawares apa sih? Udah tau. Tepuk tangan dulu buat tatapan list kita. Oke. Kayaknya udah mulai punya gambaran. Siapa misteri voice dibalik kenangan si Manis. Udin tawares. Udin tawares. Tenang ya. Ini masih peserta yang pertama. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak kenangan si Manis. Terima kasih. Kita ke kontesta nomor dua. Ini dia. Bintang iklan. Oke. Kisih-kisih penyanyi di belakang aku. Pastinya masih muda. Ya kan? Udah gitu orangnya lincah. Energic. Sebelas-dubelas kayak aku. Aku itu suka banget sama Beyonce. Terus aku juga sempet merilis sebuah karya bersama Sandi Sondoro. Suaranya sih gak usah ditanya. Pastinya sangat melengking suaranya. Selama latihan sih gak ada kesulitan. Dan memang kali ini aku bawain sebuah lagu yang bener-bener beda banget dari genre music aku. Jadi ya let's see. Penyanyi misteri Yusku ini sih so far sih asik anaknya. Gampang lah diajak kerja sama. Kayaknya diantara beberapa panelis yang ada. Salah satunya bakalan sangat bisa menebak suara aku. Penasaran kan? Pasti panelis gak bakal bisa nebak deh. Yakin aku. Oh baik. 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 Hei. Apa kabar? Baik. Jangan salah-salah ngomong loh John. Dicambuk. Aduh. Bajunya ya. Dicambuk dan diderat. Aduh. Tapi begitu dia muncul. Aduh keliatan kalau dia itu menonjol. Apanya? Dengkulnya, dengkulnya. Aduh iya kan emang kebuka dengkulnya. Kang Denny mau maju ke depan? Oh no, no. Aduh. Dia mau dicambakin. Aduh cabuk aku, cabuk aku, cabuk aku. Dia. Dia nih. Apaan? Lu kalau sama dia harus ngomong jujur. Lu gimana Kang? Jujur loh. Jujur sama enggaknya tuh ketahuan. Kan dia kan punya line detector nek. Ah bahaya dong kalau gitu. Iya. Habar. Nanti-nanti ya. Kita saksikan dulu penampilannya ya. Oke. Semuanya ready ya. Lagu apa? Ready. Beraksi. Beraksi. Bintang iklan. Ketika siapa saja sendiri halls. Berdiam diri tak ada yang kurang Jika kau merasakan kesapian Datang kemari kita senang-senang Semua berdiri waktunya beraksi Perlindasan kekerasan gak jaman Kami datang membawa perdamaian Cintakan suasana tak terlupa Mantengkan suara muda teriakan Aku berdiskusi, aku berdiskusi Yang ada disana, yang ada disini Semua ikut banyanyi Hai, yang datang disini Jangan pikir kaki Bikir suasana happy Berdiri Brodrati 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 Yang ada disana Semua bernyanyi Hai yang ada disini So happy Hai yang ada disana Yang ada disini Semua ikut penyanyi Hai yang datang disini Jangan pikir lagi Pikir suasana happy Koraksi Koraksi Bintang iklan Tadi kayaknya ada suaranya yang melengking sendiri Terus tiba-tiba micnya gak kemana gitu ya Nggak Nggak usah sih Kayaknya on terus di mic Baik Silahkan komentar dari para panelis Dari segala penampilannya Menurut saya sebagai Denny Huru Denny Huru Denny Huru dengan Anita Hara itu melakukan Baik Memang waktu ada yang namanya sedikit miss Itu di masalahnya dia mengimpro Impro Tain kali harusnya ngobrol dong dengan Jangan nyalahin dia Harusnya penyanyinya itu harusnya ngomong dulu sama dia On the spot kayaknya Diana Incan Dia langsung improve Jadi sebenernya jangan salahin dia lah Menurut saya dia udah penampilannya Wow Tidak apa Tidak apa Kamu jadi pernah ngomentin orang Denny Huru Tidak pernah Tidak pernah Tidak pernah Tidak apa Bapak di belakang sama depan Lain coklat lagi belakang ya Kang Denny Biar gue nih juga udah Mulai dewan Wak 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 Gila ya pada galak-galak ya Kang Emang yang paling lembut mah gue Ya bayikan dia kayaknya Ember ember Tapi maksudnya tuh Mungkin tanya dulu berapa lama latihannya Udah latihannya berapa lama sama misteri voice nya Latihan nya sih seminggu ya Seminggu loh Lumi loh Kalau menurut aku Seedo tuh lebih ke bingung Antara mau menghafal lirik atau menghafal gerakan Betul Kayak ada dancer yang mengajak Untuk kesisi panggung yang sebelah sini Gak usah lu Gak usah lu Ya tadi itu gerakannya Siapa tau lupakan ya yang nonton Gue ga kita contoh Ya kan gue mau contoh Lu liat ya Anita Hara Kesehariannya itu tidak seperti ini Dia merubah total Karena dia tuh orang yang lembut. Tau deh. Kau banget. Yang lain gak pernah di belakangnya. Karena dia itu lembut. Masri. Nafal banget gitu. Anita Hara memang lembut. Tapi dia harusnya belajar dari rocker. Tadi dia gini-gini seperti demo di HI. Eh bedain dong. Kalo yang demo di HI itu kan disini ada toanya. Kan dia tadi begini. Dan nyajakin. Gimana? Gimana? Aduh ibu hamil. Hei. 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 Hei gak usah. Hei. Tadi dulu diam. Kalo demo kan sini. Hei. Gua tanggung jawab. Gua kenal suaminya. Dia kalau ada apa-apa gimana. Gimana? Gua tanggungan. Gua pelain banget. Ya kan kebenaran kan udah pake buat. Ini kak. Bina. Aduh. 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 Gini mah demo mah bisa. Aduh. Mana sih? Coba begini-gini. Hei. Jangan. Hei gini. Hei. Hei gini. 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 Tidak. Duduk-duduk ah. Tapi dari mata saya. Kan udah seminggu latihan ya. Dan ini kompetisi. Tapi saya cukup menghargai usaha dari shadow singer. Tabuk tangan dulu dong. Karena memang. Mungkin basicnya gak ada bakat menari juga. Hei. Salah. Maksudnya. Dia itu. Dia pertama tuh dia dancer. Dancer apa? Dia. Dia tuh dulunya dancer. Jadi pleman. Hei. Patut langsung kaku. Iya. Jadi body language-nya masih keliatan agak kaku. Belum memahami sepenuhnya isi lagunya. Dan juga beatnya mungkin ya. Tadi dancernya goyang-nya sini. Dia masih salah. Terus. Yang di belakang penyanyinya. Itu kan tadi kata-kata gue. Kreatif dong. Ada improvisasinya juga mic-nya. Mic-nya gak tepat gitu. Lu juga sering gitu kan kalo lip-sync. Ya tapi kan lagu gue sendiri. Ya apalagi lagu sendiri. Ya lebih parah kalau lagu sendiri. Salah ngomong nih. Ya pokoknya gitu cuma usahanya luar biasa. History voice. Kira-kira dari suaranya. Eh tapi sebelum mystery voice. Saya kalo misalnya inget nanti sekarang aku selalu inget ini. Oh ini. Ah ini. Yang Iskan ya dulu ya. Iskan. Ya nih. Bohong atau jujur itu loh. Thank you. Oh jalannya harus begitu ya. Iya kan. Karena kan gak ada ide-ide konjolin. Malida kan ma. Iya terus. Ingat sama ini ya. Kan biasanya kalo misalnya di acara yang terkenal itu. Yang Iskan selalu punya lie detector. Oh. Saya juga punya lie detector. Eh jangan aja tuh kena. Hampir loh. Kena John. Lie detector. Kenapa lu balik belakang. Gapapa. Perasaan aku gak enak kan. Tapi Anita itu mau dilihat jenggis kan. Emang disitu tuh waktu itu jadi jenggis kan. Iya. Emang kan bintang tamunya ditanya dan kalo misalnya bohong ketahuan gitu. Ketahuan banget. Sekarang kita mau coba ya. Indri mau mantel siapa. Rangga mula. Tunggu kan perasaan gua gak enak. Coba saya panggil kan. Oke. Silahkan. Rangga. Jangan sebaik lu John. Jangan sebaik lu John. Orangnya juga belum duduk. Eh pertanyaannya dari Pak Annelies juga. Iya nanti saya nanya. Hei bukan masuk. Hei. Hei. Aduh gak enak deh. Kenapa Jesse yang nanya. Rangga. Kalo Anita hara udah biasa. Rangga. Bagaimana hubungan kamu dengan personil smash yang lain. Apakah sudah ada personil smash yang sudah ngeblok Instagram kamu. Wah. Apa itu. Kenapa ya. Apa. Baik-baik aja. Ayo jawab. Eh lu jangan disiksa. Emosi dong. Jawab dengan jujur. One move. Baik-baik aja gak ada masalah. Coba tunjukkan handphone dan Instagram. Aaaaah. Aaaaah. Ini saya cer. Denk, 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 denk. Ini nih. Ini nih. Cibrak lu. Kalo memang baik-baik saja. Silahkan telepon satu teman smash kamu. Selamat dong durasi mba. Tapi kalo buat dua. Telfonnya ke siapa? Siapa? Iya dong. Harus. Tolong telepon Morgan. Mohon maaf nomer teleponnya aja gue gak tau kenapa. Oh buka. Aaaaah. Aduh. Satu grup. Satu grup. Satu grup gue tau nomer teleponnya. Iya. No. Ma parah. Itu ma parah. Itu grup apaan? Itu grup apaan? Ya kan kamu udah keluar. Udah gak di grup lagi dia. Tapi tetep dong. Ya tapi kan namanya bertemanan. Tolong tolong hargai mesin ya. Oke oke. Hargai mesin. Apa lu ATM? Hargai mesin. Berapa? Light Detector please. Bohong. Bohong. Panelist ada yang mau bertanya? Mungkin Mamais mau bertanya satu pertanyaan. Aduh Alemong dia yang nanya. Enggak. Enggak gue mau bertanya. Enggak saya mau bertanya. Rumornya. Rangga sering membicarakan Iis Dahlia di belakang. Ohhhh. Lu s*****. Saksinya banyak s*****. Lu s*****. Lu s*****. Lu s***** ini baik sama lu ya. Aduh lu mah heran. Aduh. Mama tau gak? Gue kan di sampingnya dia ya. Enggak. Aduh. Bilang apa? Bilang apa Andri? Dia tuh shock banget pas Mamais dateng. Dia bilang gini. Dia pikir. Gila ya beneran itu Mamais sampai dateng. Karena gue ngomongin dia. Gitu. Lemes banget mulutnya ya. Lemes banget mulutku. Enggak Mami gak pernah ngomongin kami. Mami mah paling cantik. Aduh. Peres banget. Peres banget. Penyanyi dangdut terfavorit aku. Aduh peres banget. Light detector. Please. Gak ada satu pertanyaan pun. Yang lu jawab dengan jujur ya. Bentar. Kayaknya ini Light detector. Tengok ya sama gue. Jangan mau bawa. Hah? Mau kemana lu? Mau ke teman puring 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 lu? Tampung tangan dulu buat kelasnya. Idri dan Rangga. Terang pertanyaan buat mystery voice. Oke. Tadi kira-kira. Tadi penampilannya tuh bagus sekali. Menyari sempurna. Kata saya sih. Jadi kalau misalnya udah gak usah harus ditanyakan lagi. Bahwa itu penampilan yang. Eh, mystery voice. Yang terbaik diantara keseluruh. Mystery voice. Mystery voice. Oh, mystery voice. Bukan sediunya. Sediunya. Kenapa? Kan ini hari ini. Gak nanya ya. Dari tadi saya tidak merhatikan suaranya. Menyanyi yang di belakang sana. Habis mengisi soundtrack sebuah film Indonesia. Dan sekarang filmnya itu lagi bikin film kedua. Apakah benar habis pengisi original soundtrack film Indonesia? Belum tentu. Belum tentu. Kok belum tentu? Kok belum tentu? Orang ditanya yang gitu. Jawabnya belum tentu. Apakah kamu rambutnya keriting kayak Mi? Apakah rambutnya kriwil-kriwil? Berarti ada hubungannya sama Jokriwil ya? Belum foto. Bisa keriting, bisa lurus. Oh, tergantung. Tergantung permintaan. Aku, aku. Gateng aslinya dong. Aslinya, stylingnya. Ini kalau denger-dengar dari suaranya kayaknya. Enggak, enggak. Belum ngomong. Kayaknya dulu aku tuh pernah menonton ajang pencarian bakat. Apakah benar kamu tuh jebolan ajang pencarian bakat yang mengikuti kompetisinya bersama dengan ibunya? Bener atau enggak? Dua-duanya sih sama ayah sama Mama Eju. Nah, ayah juga ikut. Berarti benar. Apakah nama anda huruf belakangnya W? Kita udah kebayang. Huruf belakangnya A. Yang gue tanya huruf depan. Lu ya? Atau lu tadi bilang huruf belakang? Yang jawab siapa? Itu huruf belakang. Huruf depan. M apa-apa? Tapi kita udah ada bayangan ya. Bener ya? Huruf awalnya W ya? Huruf awalnya? Huruf depannya S. Iya, tapi itu pasti namanya S. Oh, maksudnya C, U, C, W gitu ya. Iya, iya, iya. Nama salah terserah lu. Dia menyembunyikan imunitasnya. Bisa main alat musik terutama piano. Bisa main piano. Saya lebih jago main gendang. Oke. Pemirsa kita biarkan para panelist pagi-pagi dengan sebabnya. Kita akan kembali setelah lagi kami Shadow Singer Indonesia.